Tidak ada ruang untuk tersandung, ini adalah kualifikasi terakhir dan hasil apapun akan sangat berpengaruh bagi saya. Pertandingan melawan Bahrain, Indonesia, dan Cina lebih penting daripada dua pertandingan melawan Jepang dan Australia berarti melupakan kualifikasi. Timnas Indonesia mempunyai jumlah pemain naturalisasi yang banyak dan bukan tim yang mudah, maka dari itu gunakanlah trik kalian dan bermainlah dengan penuh konsentrasi. Semoga beruntung. Pelatih kita bangkrut dan keberadaannya menjadi bencana. Arab Saudi memang sudah memiliki banyak pengalaman di kompetisi piala dunia. Sejauh ini tim asal negeri minyak tersebut sudah lolos ke petas akbar sepak bola itu sebanyak enam kali. Mereka juga berpartisipasi pada dua edisi terakhir yang diselenggarakan pada tahun 2018 di Rusia dan 2022 di Qatar. Sementara itu timnas Indonesia baru sekali manggung di pentas dunia yakni pada tahun 1938, itu pun Indonesia masih bernama Hindia Belanda saat berpartisipasi. Ungkapan Al-Zayani bisa dibilang sangat realistis bahwa tim Garuda bukan lawan sepadan untuk Green Falcon. Kita tidak bisa menggambarkan tim Indonesia sebagai pesaing kuat tim Arab Saudi di kualifikasi ini, kata Al-Zayani. Walaupun begitu, fans Arab Saudi justru dibuat ketakutan dengan performa Arab Saudi yang dibawah kepelatihan Mancini justru semakin menurun. Seperti inilah komentar fans Arab Saudi. Pertama dijamin, dua hari tersisa. Insya Allah kemenangan dari bagian kami. Yang jelas kalian ikut campur perhitungan dan kalah kualifikasi. Demi Tuhan, yang jelas kalian bukan kelompok yang kuat. Ayo kita berada di peringkat ketiga ya Tuhan. Bahrain setuju, kami akan menerimanya. Insya Allah stadion akan baik-baik saja. Bebak kualifikasi dimulai dengan tiga poin. Selamat untuk tim kita. Penontonnya masih rata-rata dan semoga bisa menambah lapangan. Jadi siapapun yang akan cadangan di belakang gawang diprioritaskan ke kotak 313 dan 314. Karena supporter Indonesia punya penghalang besar di belakang gawang. Tujuan dan kita harus memadati mereka. Kabar gembira saya sampaikan seluruh masyarakat Indonesia di Mekah dan di Jeddah. Memenuhi tribun penonton. Karena siapapun yang menggelar pertandingan Indonesia di Jeddah. Tidak mengetahui komposisi demografi negara dan lokasi konsentrasi masyarakat secara umum. Tidak ada antusiasme untuk timnas dan publik sangat menantikan kembalinya liga. Semoga Tuhan melewati periode ini secepatnya. Insya Allah kalah. Nampaknya timnas Arab Saudi terus melakukan persiapan intensif menghadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Detail latihan hari kelima bisa Anda lihat. Jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut tentang pelatihan atau susunan pemain yang diharapkan, Anda dapat mengunjungi situs resmi Federasi Sepak Bola Saudi atau mengikuti berita olahraga lokal. Adakah hal spesifik yang ingin Anda ketahui tentang persiapan tim? Ya Tuhan, kekalahan. Semua yang terbaik untuk tim nasional semoga seperti pertandingan melawan Argentina. Yang penting Mancini tidak kabur sebelum pertandingan selesai. Pelatih melarikan diri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Timnas Indonesia mempunyai jumlah pemain naturalisasi yang banyak dan bukan tim yang mudah. Maka dari itu gunakanlah trik kalian dan bermainlah dengan penuh konsentrasi semoga beruntung. Pelatih kita bangkrut dan keberadaannya menjadi bencana. Pelatih kita bangkrut dan keberadaannya menjadi bencana.